Bukan E dong, E E dong, E Itu lebih ke binatang entok Pakai E dong Di E Malah mengakui kedaulatan Israel Mereka adalah komika yang menolak kesomasi Sabut dulu Sini dulu duduk Sini dulu duduk Menolak kesomasi Gak apa-apa, kita masuk kesini supaya Siapa tau ada maklar kasus ya Terus tadi di depan kita Sepakat di podcast ini Mereka berdua Kita berempat, kita akan bahas tentang agama Bener, yang tadi Ingat Dan lu tadi lucu banget Membahas, ayo disini Coba disini Ayo Disini kena bro Eh gak apa-apa, anak lu kan masih kecil Ya kan gak apa-apa kan Masih kecil kalau misalkan bapaknya di penjara Gak inget Gak inget dia bro Nah pas dia jenguk itu Katanya itu wisata Bener Bener, bener Bapak kerjanya lama ya Ayo lah Kenapa sih lu gak mau main kesomasi Jadi gini om Itu tuh sebenernya Ini saya klarifikasi lagi Boleh, boleh Jadi yang pertama adalah Saya tuh memang udah jarang ambil stand up Karena kayaknya Kita ngomong apa Orang bisa Maksudnya mikirnya apa Itu pengaruh Ernest pasti kan Iya kan Dia ngomong apa Karena nanggapnya apa Itu sebrantem kan Gue kalau bilang iya Ntar gue Ditweet nih Yang kedua Om Deddy ini orang pinter Kita dari awal ngomong esin Tiba-tiba ke politik bisa dia Pokoknya maksudnya itu Jadi tuh maksudnya kayaknya Nah kalau disomasikan Dia yang lu ngomong sendiri Kalau lu ngomong sendiri Iya iya Kenapa lu harus takut Yaudah Oke bener ya Berarti mau ya Dunggu depan ya Nanti dulu Terus gitu om Jadi Kan identik dengan tepi jurang Jadi maksudnya kayaknya Saya tuh tipe orang yang menghindari konflik Gitu Jadi Beda mengomongan kita di depan tadi Beda banget Kita tuh lama tadi ngobrol ya om ya Oh 2 jam 2 jam ada kali Wah itu kalau ditayangin Wah pasalnya baru lapis Ini masih komennya Itu apa tuh om di depan tadi Ayo dong Itu alasan gue Alasan Aci gak tau Aciin apa C Aci juga sama takut sih Kenapa Apa ya Ya itu tadi materinya kan Tepi Harus tepi jurang Gak ada yang masuk juga ada Kalau mau Wah Gue tuh masuk Gue masuk jurang Orang Minang semuanya tuh Mana ngomeng-ngomelin gue Lu gak tau ya om ya Wah Minang Iya Pada buah rendang dong Orang Minang-Mingang Oh kan Bukan orang Minang ini Katanya Tidak patut dibanggakan Ya orang kayak gue Dibanggakan Nah gue gitu juga Takut diserbu sama orang Batu Ceper Batu Ceper Batu Ceper Batu Ceper Tau gak tau ya Lu tinggal disana Tapi tau om Tau Dimana itu Di Tangerang Oh di Tangerang Batu Ceper Agamanya apa di arah situ Kesitu lagi kan Gue bilang juga Bener Kesone lagi Akekok 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 Ayo ngomong Akekok Ayo 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 Ini komplotannya Ernest pada Jadi penakut banget Wah di belakang keren banget Akekok Akekok Gimana ekotnya tadi Gak ada Gak ada Seneng gak Kalau gini-gini Om dia tuh udah ketawa-ketawa aja Ayo Ayo Masuk jebakan Gini penyembah google Kenapa Apa Kenapa Agama Penyembah google Oh belum tau lah Yang tadi hakekok kan gue bilang Ada agama hakekok Ada agama penyembah google Namanya googlism Ada gerejanya Ini apalagi Ada gerejanya Bucanda nih Bucanda Ayo Googlism Agama Googling nih Bener Ayo Ada bener Apa namanya Penyembah agama ini Meyakini bahwa google Bisa mengabulkan Segala macam permintaan Gak ada gerejanya gak Gak ada gerejanya Iya iya Orang pertama kali Menganut ada gereja google Di kanada Tuh kan Ada kan Oh penganut agama ini Yang pertama kali adalah Matt 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 Di kanada Lu dapet berita-berita ini Dari mana sih Om Om Dedy udah banyak di otaknya nih Cuman disenyum-senyumin aja sama dia Karena Indonesia ini aneh-aneh bro Tiba-tiba ada aja komunitasnya Komunitas musang aja ada loh om Iya Tapi kan kalau agama google Siapa yang mau nuntut kita Iya betul Penistaan apa Iya betul Penistaan google Emang ada agama google Apa yang mau dinistakan Karena kadang gitu om Kita misalnya ngomong nih Saya suka air dingin Tiba-tiba entah Berarti kamu gak suka air panas Saya sebagai komunitas air panas marah Bisa gitu kan tiba-tiba kan Makanya itu Saya gak suka air panas sih Bah tuh Lu gak tau kalau Deddy punya komunitas air panas Tapi kenapa ya Kenapa ya Kenapa Kenapa pada sensitif ya Iya itunya Makanya Coba Kenapa Kayak misalnya Kayak misalnya tuh film-film Kenapa Miskin Apa korelasinya Rasain lu Coba Coba Rasain Gue jawab Gue tungguin Dan pula itu pertanyaan kan Betul Karena miskin Oh itu tanda tanya Tanda tanya Pintar bener Tapi kalau sekarang orang kaya nih Lu orang kaya Kaya raya Bilioner Dia bilioner Gak pernah ketemu Ketemu di restoran Orang kaya Dua-duanya saling tau Orang kaya Emang pada nanya gitu Agama lu apa gitu Enggak sih Ya udah Pada nanya gitu Eh lu ras mana lu Gitu Enggak Paling ngomongin Kerja apa Bisa bisnis bareng gitu kan Gimana cara kita bikin orang makin miskin Nah iya gitu Kenapa dit Lu takut banget sih dit Ayo dit Orang rasa tuh karena lapar Makanya yang ditanyain rasnya apa Kalau agama kan karena kepercayaan Karena ini ya Pedoman hidup Tapi kalau ras dan sebagainya kan Karena Bener Insecure Lama-lama Ardith kaya dia nih Keringetan Kita gak menistahkan apapun Dari tadi Oh iya betul Gak ada masalah apa Karena disini AC nya Panas ya Enggak kok Kurang dingin Ayo Dith bahas lah tadi Ateis Kenapa Langsung ditong Kalau Ateis Saya Tidak setuju Oh lu gak setuju Karena saya Memiliki kepercayaan Islam Itu kan berdasarkan Saya gitu Berarti lu Islam bukan kepercayaan Itu agama loh bos Itu agama bro Salah Bener Bener Islam tuh agama loh Kepercayaan ada lagi loh Iya agama Saya Islam Saya percaya dengan agama Islam Bener dong Berarti lu tidak setuju dengan Nama saya aja Ardith ya taqwa erwanda Itu Lanjut Ci Takwa tuh Untuk semua agama Berharus bertakwa Iya loh Lu kenapa Mengkotak-kotakan Ya bener Udah keseringan nongkrok Udah tau pola-pola aja Iya maksudnya gitu Lanjut Ci Ayo Seru Seru banget Keliatin orang Mau di jorokin ke jurang Saya kok tau-betau aja Tapi gue nanya serius Lu pernah gak Kenapa Begituan Lu rekam Jujur Jujur Ini dari gue dulu deh Iya 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 Lu lumayan sering Terus Iya gue hapus langsung Iya maksudnya Keren juga kita tadi Kenapa lu hapus Loh Gila kali Kalau gue Masa gue liatin ke Siapa Anak gue Kamu gini nih Kamu terbentuknya Gak mungkin Kan punya lu pribadi Kasih lu gak lu sebaran Gak gak gua takut Bahaya kesembaran Kalau yang nyebar bukan Yang nyebarin Kan yang ditangkep Yang menyebarkan Ya ntar kalau ada yang Ngehack handphone gue Atau ngeretas handphone gue Yang ditangkep yang meretas Kan itu aja begitu katanya Kan kita tidak bermaksud Menyebarkan hak pribadi Yang menyebarkan orang lain Tangkep dia dong Walaupun si Sky kemarin Nginyebarkan orang lain Dia ditangkep Tapi gue pernah Ini ceritanya gini Kan gue mandi Di hotel loh Misalnya hotel itu kan Yang kaca satu badan Terus gue foto Geli sendiri gue Makanya untuk orang-orang Yang berani rekam Kayak kok berani ya Gitu Nggak perlu geli Nggak perlu geli Badan-badan Badan sendiri Iya kayak Ih ini kalau kesebar Lu tau evaluasi gak Kadang-kadang kita Habis nonton tuh Kayaknya kita harusnya Gak gini deh Gitu Oh di review gitu Iya Kalau lu Ci Perlu Ci Belum lah Tadi di depan Enggak Di depan tadi Enggak Ini loh semua Udah pada nikah Gua belum Iya bukan Bukan nanya nikah Atau Udah atau belum Tapi melakukan itu Udah atau belum Belum lah Melakukan apa? Apa? Ngerekam atau apa? Tarik tambang Pasnya belum Gitu Belum lah Belum ya Kecuali kayak om deatkan Badannya keker gitu Mungkin di kamera bagus Gitu Apa? Ngapain di kamera bagus Ngapain? Apa? Ngapain? Sungkan Baru ketemu tadi Baru ketemu pertama ya Iya gitu Gue ngebayangin Tapi lu belum pernah ya? Belum om Belum pernah Gak tau rasanya kayak gimana gak? Kan ini dulu Halal dulu Keren kan? Halal dulu kan? Makanya gue bilang belum pernah Belum pernah Belum tau rasanya gimana Bener dong Tapi nonton sering Nonton sering Nonton arti Kok bisa ada yang punya gue? Nonton sering Nggak 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 Suka lewat-lewat kan di Twitter bang Ini apaan sih? Nonton apaan? Bokep Oh bokep Ada di Twitter Ada? Lo liat? Ada yang lucu-lucu itu Apa namanya? Judulnya lucu-lucu Apa? Cuman? Nih Ntar ya Ada di grup Ada di grup? Grup bokep? Bukan grup bokep Grup komunitas gue Bokep Bukan Apa? Ada komunitas Komunitas kita Nih bentar ya Ini bukan kita yang ngomong om Tapi itu ada di Di Twitter ya Cia? Jakbar apa sih namanya? Komunitas Komunitas bokep Jakbar Ya udah terus Mada-mada-mada Nih Nah Ini screenshotannya doang nih om Baca nih ya Lu yang bacain dong? Gue yang bacain ya Di Entot Bukan E dong E E dong E Itu lebih ke binatang Entok Pakai E dong Oke ya? Di Entot Malah mengakui Kedaulatan Israel Lucu banget Gak ngerti gue Gimana? Itu lucu Iya ada komunitas stand-up Tunggu lucu-lucu Ada kesini ada lagi om Jadi dia dipake After dipake Dia mengakui Israel itu? Gak tau Kan belum nonton Itu di screenshot doang Nah ini ada lagi nih Di Twitter tuh adanya Nah ini ada lagi nih Kayaknya biar orang nonton Jadi kita penasaran kan Ini lucu banget Coba bacain dong Bokep Indo Orang kampung pelosokan Miskin jelek Kelas bawah Saling entot Jadi yang bikin Kayaknya kesel Jadi marah Itu Gitu dojo Ini judulnya Gue ulang ya Gue ulang ya Iya Bokep Indo Itu aja Tepatnya udah selesai tuh ya Udah beres tuh ya Cukup ya Karena tujuannya mau nonton Oke Bokep Indo Orang kampung Oke Ini mungkin untuk fetis-fetis Orang yang pengen liat Kalau orang kampung tuh Seperti apa Mungkin di semak-semaknya Atau di rumah Pelosok gitu Bokep Indo Orang kampung Oke masih masuk Bokep Indo Orang kampung Pelosokan 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 tuh Masuk lagi tuh Masuk lagi Miskin Emang orang miskin Beda Beda Makan apa nih Beda juga om Kalau orang kaya kan Dikingkoil Jadi kasur Palembang Miskin jelek Kelas bawah Miskin itu Sudah kelas bawah Ada lagi Tapi ini ada yang Gak bener disini Apa itu Dia ngatakan Saling entot Ini gak bener dong Kenapa Bener dong Itu pekerjaan Yang dilakukan Berdua Berdua Saling dong Kalau saling Berarti dia Dengan orang lain Berbeda Kalau saling tuh Ini Contoh penggunaan Saling yang tepat Gimana Saling percaya Oh keduanya Saling percaya Saling membantu Saling buruk prasangka Nah bisa Begitu Ini saling Entot Coba ntar gue cari Nah coba dicari Ini banyak lu Bajikan lu Ada lagi om Gak ada om Lu gila lu ya Gak ada om Gak ada Gak ada Gak ada ya Di maaf ya Ini isi HP Dia ketika gue slide slide Isinya ginian semua Itu di grup om Ini lu baca nih Lu baca nih coba Grupnya ada Grupnya ada Dicoba Bokep Indonesia Tukang nasi goreng Ngentot tukang kue tiaw Babi Indo Jadi Sama-sama tukangnya om Di tukang nasi goreng Ngentot tukang kue tiaw Tapi ada babi ini Ada babi indonya Jadi tukang nasi goreng Ngentot Tukang kue tiaw Babi Indo Ini tuh ada di berita Itu di berita-berita Lucu gak sih Lucu-lucu Di twitter-twitter gitu Ya Allah Dia gak mau kue tiaw halal Ada tukang babinya bos Eh siapa-siapa Kok gue lupa ya Siapa itu Parah Siapa itu Aci Aci Bukan itu dari grup Terusnya menyebut foto kayak gini om Ya inilah Aci Om dari grup om Gini bilang Gue gak nyangka sih Bapak gue sering nonton ini om Abang gue juga sering nonton Astaga Ini percaya lu perawan aja Susah gue cik Gue gak yakin Yaudah lah Cik Maaf nih Cik Gue balikin aja Cik Maaf om Tapi pas lu nonton Lu ini gak? Engas gak? Apaan? Jujur lu Lu nonton bokep Engas gak? Iya lah Yang itu Yang itu Kalau yang ini Kocok jatuhnya Iya gak sih kayak Kita nonton Jah Jah Gitu ya Tapi ada gue pernah nonton bokep Malah ketawa Apa itu? Itu yang Apa Korea Kenapa? Jadi kayaknya Si ceweknya ini orang Hindu Si cowoknya ini orang Korea Terus ngewek ambil operasi plastik bener lagi emang salah kalau operasi plastik ya enggak 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 ada gue tadi gini doang Oh begini jadi kayak si ceweknya itu bahasa koreanya tuh masih belum lancar gitu orang Indonesia orang Indo jadi kan dia dipakai nih orang Korea oke bukan tuh bajunya kan terus si ceweknya tuh kayak nolak gitu kayak opa ande opa ande gitu jadi kayak kok lucu ya aku ketawa terus udah tapi orang koreanya ganteng gitu kayak boyband gitu kayak itu kami apa eh tukang kabel bukan apa sih namanya apa kuih teo babi gambarnya jelek gambarnya jelek jadi nggak kelihatan amatir 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 gitu terus tau gak tatakannya tuh kain bang kain buat gendong anak kecil tau gak yang yang kain 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 kan ya tahu itu itu kainnya iya iya aku lucu ya mereka pakai baju bareng-barengnya om sama ya ngapain si lu nih Tawa dasar Warsat Tawa dasar Warsa oke jadi manajemen kami manajemennya barnes Oh nih anak-anaknya air mas ya 10 tahun 10 tahun manajemennya om Kalau anak-anaknya Ernest kenapa mainnya aman Ernest gak main aman Karena dia sudah kaya Saya anak masih kecil Saya cicilan 10 tahun Masih 3 tahun lagi rumah Jadi Ernest bikin itu Jadi secara setengah Jadi ini special festival di Bali Nanti Nonton-nonton Kalau Ernest undang Kalau diundang dan dibayar Nonton-nonton Gue bayar Di taman di Jayan ya Berarti ini untuk kerja sama orang Cina Iya sama kayak peras Bener lagi Bener Tapi udah beda nih Sudah beda Sudah mulai beribumi Ketawa-ketawa nih Kenapa tuh Ya gitu Beda yang Cina sebelah lagi Gak apa-apa Masuk Widung Masuk Ini enak banget ini dipakainya om Oh mau masuk iklan Iya Enggak ya Kalau mau bingung Kalau lo gak masuk Gue masuk ke bawah juga nih Jadi gue bawa dua-duanya Seluruh itu beda lagi tuh Aromanya tuh Gue belum pernah lihat tuh Ini serius yang biru Ada yang biru Ada yang biru Ini kita yang cipu Rasanya vanilla blue tuh Kalau lo cobain Vanilla blue dong Kepo face Beda Ada yang biru loh Tuh Enakan mana om? Emang harusnya tuh Harusnya kayak ginian Masuk ke hidung apa gak sih? Masuk tapi kan gue gak tau Dia udah masuk hidung dia belum ya Kan gue gak tau kan Ke ketek sih om Oh ke ketek Deodoran kali Galannya buat cap Tapi gue selalu pake kan Kalau pegel, capek, flu Aci juga kalau kerokan Ini ada ininya om Alatnya tuh Bisa kayak gini nih Oh coba contohin Ini nanti keluar judul nih Orang susah, miskin Saling kerokan Saling kerokan Saling oles Saling oles Ini dioles dulu kan Set 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 Bagi kalau gitu cantik juga ya Cakep deh Keluar nomor ya Ada barcode Ada barcode ya Ada barcode ya Ini buat ini nih Keluar kota-keluar kota ya Iya enak, konek bus gitu-gitu Di mobil Iya bener-bener Betul Iya udah dibawalah Buat Aci aja Buat Aci aja Iya betul Four in one Four in one Fatif nih Four in one Yang punya gue dibawa dong Ini nih Ini boleh Ini buat lu Cium Tadi tuh gimana Pala, tubuh Di sini om Denger-denger nih ya Di sini bisa Bisa mancing endorsean om Bisa 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 kan Bisa 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 Jadi lo ngomongnya Harus bagus Coba 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 Bagus Bagus Oh ini Yang ini Ya kan Mancing Coba Ajib banget Dhani produk Ajib banget Tadi produk Gue gak nyangka banget Ternyata ada produk Kayak gini Ini tuh Simple banget Dibawa kemana-mana Jadi tinggal taruh Di kantong Ya gak ada kantong Tinggal di kantong Terus Kalau mau dipakai Tinggal dibuka Oh dia Dia rumahnya mau jadi Alhamdulillah Ajib baru bangun rumah Oh lu maksudnya Mau ngomongin endorsean Mau promo Boleh Silahkan Silahkan Lu mau punya produk Kenapa tiba Ajib banget Gak kan Tadi disuruh contohin Gue pikir Lu mau ngomongin ini Bukan Udah lu punya rumah Ya Cepin rumah nih Nah Terus Kemarin Udah Udah ngukur-ngukur gitu Kayak buat Desain interiornya Kayak mau dipasang Vinil gitu kan Satu meter Harganya 350 ribu Oke Satu meter tuh Satu meter Rumah Aci 60 meter 60 meter Jadi 18 juta Hampir 22 juta Hampir Hampir 22 juta Nah kalo ada yang mau masuk Ini vinil Lu nyari yang vinil Iya Gue ada Temen gue Masuk nih Gue malah dapet dari ebel Bisa ntar aja gak ngomongin Ginian ya Yang weeng Bisa dapet loh bro Bener nih Bener lo boleh cita ya Iya Mau Dapet Iya Karena lo main tuh 20 juta Oh lu tuh nyari endorsean Jadi sekarang dia minta om Gue tuh berpikir dari tadi tuh ya Dia tuh ada Ada endorsean Ada endorsean produk Iya Yang mau dia sebut Yang mau dia sebut Belum ada ini endorsenya Dia nyari disini om Bangsat Mumpung masuk disini Sama ini om Apa gue juga pengen nyari motor listrik Oh iya Volta 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 Lo gak perlu repot kalo beli Volta Karena tempat nge-charge itu ada 113 charging station di seluruh Indonesia Keren Volta Tolong nih Tolong nih di cek nih ya Tolong lah Jadi gini sih Kasih lah Kasih lah Volta Boleh-boleh nih Volta Bisa 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 Volta Oke lah Tahan banjir juga bro Tahan banjir Segala medan kuat tuh Gak ada suaranya tuh motor Gak ada suara Gak ada suara Gak pake bensin Keren banget Tinggal di charge doang tuh Aman Upgrade ke Volta Upgrade ke Volta Ayo Volta Keren Ardit Apalagi om Si cepat juga bagus Tom Jadi gini Sorry ini baru lanjut lagi Jadi tuh kenapa Kalo gue nih Kenapa gue gak ngambil somasi Karena gue tuh merasa Pengen selaturahmi ke lu om Maksudnya biar Temen-temen gue udah pada Kesini kan Karena banyak banget yang mau ke somasi Iya banyak banget yang mau ke somasi Takutnya gue kayak Kufur nikmat gitu Maksudnya Udah dihubungin Tapi gue nahan-nahan Makanya gue gak apa-apa lah Kalo ke close the door Gue pengen Yang penting biar ketemu om date gitu Terus Karena gue stand up kemarin Ngomongin tentang somasi Kak Levy dateng Lu ngomongin tentang somasi Lu apa gimana materinya Gimana om materinya Nah lu kas Gimalah somasi disini lu Harus kita denger ya om ya Iya dong Ngomongin apa lu Ngomongin apa Jadi gue bilang gini Maksudnya Di somasi itu Kalo lu stand up Pasti ada aja komen yang bilang Rata-rata nih Ada yang komen bilang Lucuan calontong Iya kita tau Memang lucuan calontong Tapi secara harga Lucuan kita kan Calontong Bener Bener bro Calontong kalo liat harga kita Gitu Iya itu om Yang gitu-gitu tuh Yang saya ngerasa Kayaknya Oh gak enak Amal Kak Levy Amal om date Pengen ketemu juga Silaturahmi Makanya Saya hadir disini Masa gara-gara komen doang Lu takut Nampil disini Ini Ya Ya itulah Menghindari konflik Konflik apa sih Konflik apa Tinggal stand up ya om ya Tinggal ngomong doang Ngomong doang Tinggal stand up Tinggal ditangkap kan Bener Harus dituluh main di somasi Dit Nantilah Ya Misalnya kalo gini-gini makan Dari kita ngobrol Di depan juga seru Lu juga ganteng dit Amin amin Jalan-jarang komika 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 ganteng Salah ya Dimaafkan Misalnya Pasti dimaafkan Kecuali Munggamu Udah jelek Kalo lu tuh Pasti dimaafkan Ada orang Show Ngambil hp Usap-usap-usap Kesini Dimaafkan Dimaafkan Santai Ada Orang ganteng lagi Musisi Ketangkep narkoba Dimaafkan Itu yang ngusap-usap Kesini Udah beres ya masalahnya Udah Beres gitu doang Kayak klarifikasi doang kan Klarifikasi Emang klarifikasinya apa Gatel katanya Kebetulan Segampang itu Apa nanya Fan service Fan service Emang baling-balingnya mati kan waktu itu Fan Fan maksudnya Fan Fan maksudnya Itu untuk membahagiakan fans Oh Gitu cara membahagiakan fans ya Ingat Kan beda-beda ya Kalau di videonya Pas dia gitu Orang Teriak-teriak Ceweknya Kan kita gak tau Teriak orang tuh maksudnya apa Teriak tuh banyak artinya Ada yang kaget Ada yang marah Ada yang apa ya om ya Oh gak tau Saya sih gak tau Saya cuma baru tau aja Ada tipe cewek Ternyata yang kalau handphonenya Diambil diusap-usap Kelamin tuh bahagia Padahal dia bukan Istrinya Atau pacarnya Dan dia bahagia Saya gak tau kok ada tipe-tipe cewek Seperti itu sih Ada om Ada ternyata ya Ada Oh ada Orang tua saya gak ngajarin gitu dulu Kakak saya yang perempuan Ada yang begitu ya Ada yang begitu om Namanya mirip gue lagi Ada Tiba-tiba diambil diusap-usap gini Terus nodanya Reaksi lu apa Gue balikin ke IMB Aduh ketemu Hudson lagi Kok bisa Sebel 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 Gue ekspon jawab itu ya Lu lebih cocok Gimmy-gimmy TV Lu Kita kaget ya Sama jawaban itu ya Abis gimana? Untuk seorang stand-up comedian Itu panseran level high Level high Kita nih om Kalau lu kasih jeda tadi Kita udah mikir nih Teng-teng-teng Kemana nih? Ke IMB Dibalikin lagi Ibarat suci close my Haduh ya Allah Kan nemunya disana bro Iya betul Betul Iya dong Aduh 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 Iya dong Iya jawabannya Sungguh keren Ini panser yang tertinggi Balikin ke IMB Buat tanel Buat tanel Buat tanel Levi tolong jatuh Nada pas denger Aduh 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 Ya Allah Dia kalau denger kesian loh Aduh aduh Tiap minggu harus Dengan nangis Aduh Aduh Iya lagi Lu sebagai juri Waktu itu disitu gimana om? Iya dengan semua drama Yang ada disitu Nah iya Cik mau tau juga tuh Gimana tuh om? Apa nih jumlah Guit yang keluar Aduh Kalau jumlah kan kita sudah pasti tau akan banyak Iya perasaan lu sebagai Lu ada disitu Dan hampir Gue liat 70% drama Ada tangis Apa segala macem Lu gak capek Sebel pasti dong Betanya aneh begini nih Luar biasa Benar benar Saya pribadi ketika melihat itu Saya langsung Wah gak bisa cara kayak begini nih Karena saya udah capek drama-drama Dan saya gak bisa kayak Raffi amat guling-gulingan kan Jadi udah cukup lah Saya mundur aja dari TV lah Itu Makanya kalau nanti ada IMB lagi Kalau masih drama-drama kebanyakan Gini loh Kalau ada IMB lagi nih Jujur ini gak pernah gue omong dimana-mana Pertanyaan gue kerebat Eksklusif disini Eksklusif Kalau ada IMB lagi sampai ada lagi Saya hanya mau ikut Kalau tidak ada drama-drama Dan hanya melihat kualitas dari Performancenya Karena IMB juga harus tau Ngangkat anak tuh capek Langsat Ada tiga stand up Kaget semua dengernya Capek ya om ya Capek Mesti sekolah Belum menyatukan dengan Aska Itu langsung connect gak om? Langsung Pas lu bawa ke rumah Kaget Aska juga Pikir bapak nyerakal Nanti kalau kita lihat di sosmed Kayaknya kita family goals banget Gue suka banget ngeliat keluarga Ya sekarang udah setahun tuh anak Lu gak tau aja ceritanya Gak tau ceritanya nih tau nih Waduh Berat Bapak bro Berat Belum pernah punya anak cewek Apalagi kan dia Badannya udah Dewasa Kalau pakai baju Ketat kan Siap kali pakai baju ketat disini Kalau ada uus Gak ada Uus 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 Marennya gitu tuh Baju ketat banget kan Badan dia tuh Badan Model Walaupun umurnya kecil Wah ada uus nih Deketin ada Sayang sih nih Sini sayang Pakai jaket ya Gue Lucu banget gak sih taunya Jaket bengok Cuman dia mikir gak ya Anak gue mikir gak ya Oh maksudnya Disuruh Bukan mikir gak? Kalau gak ada uus kok gak apa-apa gitu Kayaknya memang masalah jadi uus ya Tapi kan om Anak gue Tiga tahun nih cewek Wih anak lu Cewek Oke Kalau gue ya Sebentar Gue show culture bos Kenapa? Karena gue baru nikah Bini gue yang baru juga Kan belum pernah punya anak juga Gue show culture Gak pernah punya anak Tiba-tiba Waktu itu 12 tahun Sekarang udah 13 tahun Punya anak 12 tahun Yang tiba-tiba Gue gak pernah tahu Punya anak cewek Tiba-tiba Menstruasi Seperti apa Tiba-tiba Gue show culture tuh Nah kan gue baru Nanti dia akan dewasa Ada gak tips dan trik Biar gue gak show culture Kayak lu Gue udah bilang Emang aku yang cewek itu Ini gue bilang dimana-mana Pokoknya kamu kalau punya pacar Siapa pun pacar Kamu kenalin ke papa Udah gitu Apaan kenalin ke papa Gak bakal pacaran Gak bakal pacaran Gak bakal pacaran Gak bakal pacaran Kalau pacar temuin papa Gak akan ngapa-ngapain Papa cuma akan bilang Satu sama pacar kamu Itu yang gue bilang Siap misalnya Ini anak gue Ini Pacarnya Pacarnya anak gue Saya mau pacaran sama Nama kamu siapa Ardi Tom Giri Dit Gue istri Sekilas sih mungkin Agak susah sih Loh ini edukasi kan Edukasi 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 Bagus Edukasi Bahkan kalau sebagai istri kan Suami dong Nanti kalau ada apa-apa Gue kasih masukan Nanti istri anda matanya kuning ya Itu Bukul sayang Bilang di stand up Bicepnya Omdet segede Saya mau pacaran sama Anak om Nama siapa kamu Ardith Kerjaannya apa Masih kuliah sih om Masih kuliah Ya udah gini Saya gak apa-apa Kamu mau silahkan Jalan aja sama Saya Pokoknya ingat satu ya Apapun yang kamu lakukan Keanak saya Apapun yang kamu lakukan Keanak saya Saya lakukan ke kamu Untuk semua Kalau kamu traktir anak saya Saya traktir kamu Kalau kamu ajak jalan nonton film Saya ajak jalan nonton film Kamu cium Sayang Kamu pernah belum cium Om-om keker Ditelen lu Lucu banget Gue gak sabar nonton Omdet di lucu face Pasti lucu banget Ada yang kita denger di depan Lucu banget Lucu-lucu Omdet ini bakal nampil stand up Di lucu face Tapi bener om Itu dari sisi Dari sisi Ayah Gue bisa mengerti Tapi dari sisi anak Bukankah itu terasa Jadi ada kayak pagar gitu Maksudnya susah dong Untuk ada cowok Yang bisa Dengan tulus gitu Tanpa ada ketakutan Macarin anak lu gitu Emang gak ada cowok tulus Babi Iya Bener Eh Lu pacaran Lu sama suci Iya Lu gak usah munafik Lu pun pasti ketika Si cowoknya datang ke rumah Lu udah Gue tau sih otak lancing Nah Karena itu udah ngerasain itu kan Iya Tapi gue cerita loh ke dia Eh nih ya You're dead Lihat bapak lu Ini brengsek loh Masa sih Gue cerita gue Brengsek Oh maksudnya lu nanya Gue mau Bisa sih gitu ya Gak nyangka loh Brengsek cuman dulu Belum ada sosmed Umur 20 tahun gue kan Hampir 30 tahun yang lalu Gue cerita Nih brengsek Gue begini Jadi yang susah tuh Karena aska menada tuh Gue ngajarinnya beda Maksudnya Iya beda Beda lah Beda lah Kalau cowok brengsek Silahkan Gue bilang Gak peduli Pokoknya lu jangan hamilin anak orang aja gue bilang Lu hamilin anak orang tanggung jawab aja gue bilang Bener Kalau cewek Jangan dihamilin anak orang Gampang ya Gampang Gue bilang Gue pernah ngomong gini Bentar Lagi ngomong Lomong tua Lomong tua nih Kali menapa maluan Menarik Gue bilang Ya Kamu tau perawan tuh artinya apa gak Nah itu Karena gue basicnya psikologi kan Kamu tau virgin perawan tuh artinya apa gak Apa Ya ceritanya Maksudnya Kalau udah melakukan hubungan seksual Oke Pernah liat berita-berita jaman dulu gak Ada anak-anak SMP SMA itu Kalau melakukan hubungan seksual lewat anus Supaya tetap perawan Hah Kalau di bahasa anal Iya Supaya dia tetap perawan Kalau gitu dia perawan gak Pertanyaan gue Perawan dong Perawan kan Walaupun sudah melakukan hubungan lewat anal Iya Ya perawan dong ya Perawan Oke Berarti perawan tuh artinya Boleh Kalau dia Melakukan hubungan lewat anal Lu punya anak-cewa Melakukan hubungan lewat anal Terus lu sebagai bapak yang nanya Kamu masih perawan kan Masih Tapi ketut Gitu Tapi kok Pececeran Anjir Anjir gue cari cowoknya Jadi Jadi ternyata Kalau bicara tentang perawan yang benar-benar perawan itu dibaginya banyak pak Ada vaginal perawan Bahkan lu Dicium cowok saja sudah tidak perawan Dicium cowok saja Sudah tidak perawan Karena perawan zaman dulu itu suci Artinya suci Belum disentuh Belum disentuh Betul Nah sekarang mau sampai perawan yang mana yang dijaga kan gitu Udah Udah lah Nyangkut gak cik Bahasanya nyangkut Emang disedot Enggak-enggak gue serius gue belum pernah cuman sama cewek pakai behel Enggak sih Eh tapi Kalau pakai Tindikan pernah lah Itu yang Kalau pakai tindikan gimana Tindikan Oh disini Ini Di lidah ya Di lidah Waktu gue kuliah tuh cewek gue pakai tindikan Waktu Badilidah Maksudnya apa Apa soalnya Sensasinya Waktu ciuman Iya Ciuman biasa aja Tapi kalau Wah Gue kebayang nih Wewewe Mampir jatuh tuh Ya gue gak mungkin ngomong dong Tuh Wih Iya ya kebayang sama gue Gue ngebayangin Kalau ciuman Gue karena pernah Aduh Wah gue di semangat Apa tuh Apa tuh Gaya gue nonton bokep gitu kan Jadi Ngebayangin Gimana rasanya Ternyata om done sendiri kan Oh kalau Ini Wah Kayak ini gue Gue suruh tindik Tapi pakai jilbab gitu Kalau ciuman lidah mah Cuman ya Kayak ada boba aja kan Gak ngerasa apa-apa Cuman kalau itu kan ada Aku puntur Kepijit Kepijit Nah kalau lu sendiri kan maksudnya nada akan semakin dewasa Lu jaganya tuh sampai di batas mana gitu Normal lu gitu yang harus dijaga sama nada Oh normalnya ya pokoknya sampai dia umur 18 harus menurut gue Sekarang nada berapa? Sekarang 13 Setelah itu? Setelah itu terserah lah mau ngapain Terserah mau ngapain? Karena gini Kalau gue bisa menjaga dia sampai usia 18 Maka harusnya pedoman-pedoman hidup gue sudah masuk ke dia Oh betul Sama ke Aska yang gue cita malu Aska itu gue didik Aska cuma sampai umur 13 Gue dari kecil sampai umur 13 gue keras sama dia Begitu umur 13 gue bilang sama dia udah papa gak akan marah Gak akan apa gak akan apa Terserah mau ngapain kamu terserah Gak akan marah Dan terbuktikan lu liat Aska kan Iya Cahyadi banget Makanya tadi ketika lu nanya Kalau anaknya mau tato gimana? Terserah Iya Tapi dia bimbang akhirnya ketika mau tato Karena udah masuk Karena itu udah masuk dulu Iya udah masuk dulu Udah masuk dulu Sampai di umur 13 ya Sampai di umur 13 abis itu terserah Sekarang mah udah gue lepas Gue tercerahkan gue nih Gue tercerahkan nih Bagus bagus Kayak kemarin udah syuting nih di tim sebelah gitu syuting Terus ini bagus bang Jadi ada syuting ada pertanyaan Pertanyaan bikin ini kayak pertanyaan-pertanyaan lucu gitu lah Lucu dari tim produser lah Tiba-tiba ada pertanyaan yang menurut Aska ini pertanyaannya terlalu dewasa gitu Dia chat gue Wah ini pertanyaan goes to sexual Dia bilang gitu Dan ada nada disini Ada nada disini Harusnya Seperti bilang Supaya tidak karena dia masih seorang anak Dia bilang gitu kan Gue tinggal jawab gini Take care of it Udah Jadi terserah lah Di pokoknya dia lurus gitu Udah biarin aja diurus Gue mau diangkat anak gak? Mau sih Bapak lu nonton nih Yang gak mau mana ada kayaknya Susah lagi, susah lagi beradaptasinya Aska Aska yang mikir Gue bukan nawarin buah Gue nanya lu mau diangkat anak gak? Sama siapa? Ya kalau mau Tapi om kan kalau si Aska 13 Ke 13 disert Ini hostnya siapa sebenernya? Karena gue pernah penasaran Gue sebagai orang tua baru Oh lu anak lu cewek cowok? Cewek 3 tahun Udah dekan dari sekarang Karena bapaknya nakal Kasih waktu sampe 13 tahun Dan lu ngerasa itu cukup Tapi seandainya udah 13 Tapi lu belum ngerasa itu cukup Apakah lu akan tambah jenjang waktunya? Berarti lu gagal? Berarti waktu lu buat dia gak ada Berarti perhatian lu ke dia gak ada Lu cukup gak waktu lu untuk Seira Seira kemarin ngasih hadiah Ke Gohan sama Nuga Apa ya? Ke Tunggungan yang tas ya? Tas yang warna pinggan Nah Nah Ngapain om galer? Anak gue umur Om brotut galer kan aja Kok gue gak tau galer tuh artinya Tapi jorok ya? Garuk-garuk Garuk lewat kantong gitu Garuk peler Garuk peler Tapi gue gak bakal nunjukin ini ya Tiaya Maksudnya gak di kamera ya Nih tadi nih anak gue nih Anak gue bilang Anak gue bilang Dia gak mau Dia hari ini gak pulang dulu gitu Ini maaf nada atau aska 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 Dia mau ke rumah gue Tapi supirnya Supir gue Jangan jemput Dia mau pulang sama Temennya Oke Langsung paham Jangan Jangan baca kenceng Karena kan Nama orang Ini gue tanya Sepertanya itu Sepertanya itu Ini Lu baca ininya nih Baca ininya Ini yang nonton penasaran Lu mau tau gak Pake bahasa inggris Kelunya itu Gue ngeliat dari tampang dulu Kayaknya lu jarang dibully dulu Jujur Iya kan Dulu tuh gue pendiam om Jadi sangin pendiamnya Kayak gak dianggap gitu Jadi kayak misalnya kayak Di kelas tuh kayak Udah main Terus gue di kelas Introvert Nah itu Ya Feelnya kayak dibully Kayak dianggap gak ada Feelnya seperti itu Bully itu apa coba Bully itu adalah Melakukan sesuatu Atas perintah orang lain Yang tidak dikehendaki Betul ya Dengan ancaman Ya kan Atau hukuman Atau kata-kata Tidak menyenangkan gitu ya PR itu ya bully Gue setuju Gue setuju banget Gue setuju banget Mana ada anak yang suka dikasih PR Melakukan sesuatu Yang tidak dikehendaki Dengan ancaman Bener Itu bully Gue flashback Gue flashback Bully Ya itu bully ya Bully mas Di sekolah gue setiap hari bro PR Dan itu diperiksa Nilai itu Termasuk bully menurut gue Iya Gue bisa dua Bisa tiga Yang mulai itu Tujuh delapan Terus Wah kamu ini bisa Dua Lihat tuh teman-teman Tapi itu bagus Bagus Kompetitif Malah sekarang Malah sekarang Menjadi lebih lemah Karena begini Gue tuh pernah ngobrol Maenak gue gitu Waktu dulu Jadi ada lomba lari ya 10 anak lomba lari ya 10-10 nya dapet piagam Bernah tau gak Iya Bener-bener Tau kan Certificate of Participation Itu anak yang menang kalah Gak tau cara bertanding Sampai rumah Sampai rumah Baikah certification Participation award Lu kalah goblok Kenapa dikasih sertifikat Bener Bener Gak apa Asal dia gak fisik Asal dia Kalau fisik baru lu bales diri Cari orangnya Cari orangnya Lakukan apa yang dilakukan pada anakmu Ya karena kan maksudnya Ada tipe anak yang Kalau diiniin Kompetitif Ada juga yang kalau ditekan Makin makin turun Batul Jadi lu harus bikin Supaya dia gak turun Nah Ya Itu Ancik dulu sering dibully Iya sering Di Pasal sempe Gue Dibully Contoh Sampai sekarang Gak 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 Contoh Tapi itu bener Kata Om Dad tadi Bisa menguatkan mental kita Bener Kayak di Kayak di Kata-katain apa Gitu Ah lu Sepatu lu jelek Gitu Itu kan kayak Anjing sedih Betul Emang Gue punyanya ini Gimana dong Gitu Cuman Jadi ada Mindset Mindset kayak Pokoknya Satu saat nanti Gue buktiin nih Gue buktiin Gue ngapain ya Biar sepatu gue bagus Akhirnya gue bantuin rumah gue Jualan gitu-gitu Sampai gue akhirnya Kebeli sepatu bagus Gitu-gitu Jadi kita Terus lu pake sepatu bagus Masih dikatain Sepatulu jelek Masih Kayaknya emang dianya Gue malah Gue malah khawatir sama Aska Kenapa Iya makanya kan gue bilang Maska Makanya Aska Kenapa yang gue cerita lah Orang udah pada denger Umur 7 tahun Gue gebukin Ya kan Pake itu gue pukulin Kan udah gitu Terus latihan Bila diri Ampe hancur-hancuran Tiap hari pulang Hancur Muka baik bonyok Ampe detik ini Gitu kan Karena gue bilang gini Karena lu punya privilege Yang luar biasa enaknya Iya kan Ada kata-kata yang menarik Strong Hard times Hard times Create strong man Strong man Create easy time Setuju Bener ya Setuju Easy times Create weak man Itu yang lu takutin Gaster Dulu hidup lu susah Lu harus berjuang Blah 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 Hidup susah Ngebuat lu jadi kuat Kuatnya lu Bikin Kesusahan lu hilang Situasinya menjadi membaik Situasinya membaik Lu punya anak Anak lu lemah Anak lu lemah Ending-ending ya Ngebuat situasinya buruk lagi Muter banget Makanya lu kerasin Makanya harus dikerasin Iya sih Gue juga Anak Hasil dari Bukan 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 Ini lagi yang menginspirasi loh bro Kok lu gitu sih Masa emang bener Hasil apa Hasil dari Gue mau ngomong kekerasan Ntar disangkanya Memang gue mukulin gue Enggak Kayak ngedidiknya keras Om Memang gue Gue tuh Gak pernah dimanjain gitu Maksudnya kayak Ya udah Kepakenya sekarang Gue jadi cewe mandiri Bener Jadi kayak Kemana-mana tuh Berani sendiri Terus Enggak Apa ya Enggak bikin Ketergantungan sama orang Gitu Lu sedih ya Lu sedih Enggak Enggak sedih Kalau udah begini nih Jangan sampe ngeliat Matanya om dad Kenapa Karena gampang nangis Kayak sedih buat thumbnail Ayo Ya udah-udah cukup Dapet thumbnail tuh Gitu dikerasin Jadi mental di Sekolah gitu Di luar juga Jadi Lebih kuat Iya lu pengen Ada perasaan pembuktian ya Bener kan Kalau gue malah Keluarga gue sendiri bro Boda amat Entah siapa keluarga gue yang nonton ini Gue dibilang produk gagal bro Madesu gue dibilang Masa depan suram Oh iya Anak pertama lu Gue anak pertama Ini keluarga bukan dari orang tua gue yang bilang ya Biasa Keluarga besar Tante Tante Omri lu Gitu Sama lah Eh Masa lu dekitin juga Dengerin gue Kecil Cita-cita anak lu apa Jadi tukang sulap Gimana yang madesu Jadi gitu Iya lah Tukang sulap Mau makan apa bos Terus orang tua lu ngomong apa Ya orang tua ya bilang tuh Makanya tuh Kamu jadi sekolah yang tinggi Gini 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 Ya orang tua jadi Luまだ limbat Jaman itu Emang kalo udah ada Makan baku Sama ngegendong burung Terus udah dibilang madesu Madesu Terus Terus sekarang lu udah dapet nih Iya Yang itu gimana ngomongnya Gue tuh suka dengan Misalnya Gue inget dengan dia pernah nyakitin gue Gue mau bantu Balas gue begitu Itu Itu Sangat lega sekali Itu lega sekali Menurut gue Jadi Ngebalasnya dengan Kebaikan menurut gue ya Karena tuh sindiran paling Revenge The best revenge Butuh apa Ini Itu gak butuh pun ditanyain loh Mau sejuta gak? Mau sejuta gak? 10 juta mau gak? Waktu lu 10 menit ya Begitu Itu rasanya Iya bener Kalau itu lu ada Ada ketemu lagi om Sama yang itu Sama yang mana? Yang bilang Ngapain jadi tolong sulap gitu Ya adalah Pastilah Tapi udah gak apa-apa kan Ya sekarang Jangan ngomong dulu Lihat sekarang aja lah Ngomong dulu gak capek lah Warga Membegitu semua Gue bilang tapi sama Gue bilang sama Anak gue Nada juga gue bilang Orang tua itu Gak boleh Menyusahkan anaknya Jadi orang tua tuh Tugasnya cuman Anaknya sukses Gak perlu Orang tua tuh udah Gak usah diganggu aja Gak perlu Gak boleh nyusahin anaknya Gue tuh gak setuju orang tua yang Anaknya berhasil Dijual Gitu Minta Nyusahin orang tuanya Tapi kan kadang-kadang Orang tua butuh ya Orang tua butuh ya Bantu Tapi orang tua tuh Jangan pernah nyusahin Anaknya Tapi buat lu berdua Kalau gue udah tua nanti Gue kaya Gue porotin lu berdua Gimana? Kenapa? Keluarnya kebanyakan bro Ya wajar bro Dia ngomong gitu Nggak terima gue Dengan quotes tersebut tuh Nggak terima bro Gantiin Nggak terima gue Nggak terima gue Nggak terima gue Nggak terima gue Ya kan? Ya kan? Udah Terus Orang tua Terus anaknya sukses Yaudah Bantu aja orang tuanya Modal gue keluar banyak Gila loh Yang bener aja Nanti mah Liat aja loh Komputer lu apa sekarang Harganya berapa Ntar gue umur 60 65 tahun 70 tahun Gue udah ngerti teknologi Ada handphone baru Gue palak loh Jadi kalau temen-temen Liat kakek Bawa handphone 56 Nah itu Nanti Bodo amat Bodo amat Karena kita ngomongin aska Nih Lu ngajarin dia keras Sudah awal Kemarin kan sempat Aska versus Vicky Lu nonton disitu Lu nonton dari Dari handphone doang Lu tegang gak? Pegang Tegang gue Tegang banget Ada dua tegangan gue Apa Jom? Gue ngeliat disitu Wah om daddy pasti tegang banget Tegang 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 gue gini Tapi lu senyum terus disitu Betul Yang pertama Sudah lama jadi aktor Yang pertama Gue takut Sehebat-hebatnya anak gue Kalau namanya udah di atas ring Itu ada lucky punch Iya lucky punch Betul Oh Tiba-tiba aja Tiba-tiba Dan kena dia lucky punch sekali Dia kena jedak sekali sama Vicky Kena lucky punch sekali Yang kedua Gue takut dia gak bisa kontrol emosi Dengan umurnya Dengan umurnya Karena dia kalau fight sama gue aja gak bisa kontrol emosi Ada satu gerakan Dia waktu fight sama Vicky Tiba-tiba spinning backfish Benar Benar Itu gara-gara dia kepukul Yang dimana aturan gak boleh Boleh Karena pertandingannya kickboxing Oh kickboxing With out Elbow Berarti Padahal pertandingan tersebut ya Ini pertandingan Ini gue buka aja disini Pertandingan tersebut itu Bukan rekayasa Tapi Atas dasar kesepakatan Jadi Vicky Aska Udah pernah sparring ya Udah pernah sparring Terus udah nih ya Begitu mau tanding dan sebagainya Oke Ingat ya Have fun ya Dua-duanya ya Have fun Oke Jangan emosi Jangan apa-apa nih Ya tiba-tiba Satu orang nonjok di ronde satu Bubar gitu kan Tolol banget gitu kan Pokoknya Main-main aja lah Gitu udah Ronde satu masih manding Begitu ronde dua Bapu Bapu Ini kenapa Gue bilang maksudnya Kok ini banget Janjiannya gak gini ya Janjiannya gak begini gitu ya Bukan rekayasa bohong-bongan Tapi Kita have fun loh ya Larinya ya Udah Begitu dua-duanya selesai Gue kumpulin kan Dua-duanya kan Gue bilang Ini kenapa jadi Ganas banget gitu Si Vicky Anak lu Gila kamu Tapi kelihatan di ronde dua itu Mukanya kesel Iya Nah Gitu kan Anak lu gila Kalau mau Kiah Anjian aku Anak gua di depan ini Anak gua bilang Om Vicky dulu mukul duluan Keras Om Vicky mukul sini cedak Keras banget Oh mainnya keras nih Ini orang berantem Jadi begitu di atas panggung Gak bisa kontrol pak Awalnya cari poin aja ya Awalnya cari poin Ya kalau menang jatuh yaudah Tapi maksudnya Kontrol ya Begitu spinning backfish Oh ini tidak bercanda Itu gua mulai dek-dekan nih Gua mulai dek-dekan Nggak lucu nih Nggak lucu nih Kenceng itu Kalau kena aja Jatuh itu Tapi itu menarik tuh Itu Pertandingan sejarah di Indonesia tuh Nggak ada yang mengalahkan itu Kenapa? Pertama Streamer stream Jumlah view terbanyak Sepanjang Di dunia 3,6 juta Waktu streamingnya 3,6 juta Di dunia Di dunia Lu nggak nonton Nonton gue Gue nonton rame-rame Sampang gue di rumah juga rame-rame Ini orang-orang anjing kayak gini Gue tiga orang Satu orang tiga Kalau sendiri-sendiri tuh Nggak dapet serunya Kalau bareng-bareng nih Tapi streaming kita nggak dapet kan Berarti kalau dikali itu Bisa sampai 5 juta Itu yang pertama Yang kedua Tidak ada pertandingan Headline Headline Di dunia Di dunia Di dunia Ayah tiri Melawan Anak tiri Di promotori ayah kandung Ditonton Online Ibu kandung Ditemani Mama baru Itu kalau orang nggak tahu konteksnya Dikira bohong kalian Iya kan Kayak judul asap sinetron Kusyar kan Bener endingnya terkena meteor Kurang itu aja Gue doang yang buat begituan Seorang-orang bilang Orang-orang pada bilang Oh ini mah Apa namanya Bukan rakyat Apa namanya Gimik 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 Ya iya Gimana mereka nggak gimik Wah serem Itu itu Paling seru sih Gue tonton waktu itu Apalagi Gue ngerasa kayak Aska mau ngehantem banget Iya emang Iya emang Iya tuh Aska mukanya udah Mukanya kesel ya Serius tuh Serius Kesel banget Serem Serem Ada lagi pertandingan selanjutnya Enggak ada Aska melawan siapa Don Jordan Serius ini Serius om Malah tatap-tatapan Lihat Aska punya Instagram Ini asli Ini om Asli Ya udah pasti kalah sih Anak gue Jangan digituin dong Apa Kenapa pasti kalah Udah pasti kalah Daud Jordan lawan Memasang Inspetasi terendah Oh iya Ngepur Ngepur Sewar Lihat pasar taruhan Tapi kalau kita ngeliat Daud Jordan Former Tiga kali Juara dunia Tapi ini Memenang Vicky Prasetyo Oh iya Betul Kenapa Vicky Prasetyo Aska udah pernah Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo Menang lawan siapa Aldi Tahya Aduh Gue nonton juga lagi Coba Itu Nggak usah Lohan Vicky Prasetyo Cuma pertandingan koca Iya lah Nggak usah Vicky Prasetyo Daud Jordan coba Suruh lawan Aldi Tahir Mundur nggak Daud Jordan Mundur nggak deh Mundur Naud Jordan Ya mundur lah Degituin Mundur lah Ya tapi ini udah panjang lebar Gue boleh nanya dikit ya Amat lu Berdua ya Oke Lu kenapa kawin Apa Nggak kenapa Nikah kenapa Ambil duluan Gue pengen Gue pengen Anak pengen punya anak cepet Jadi gue nikah di umur 27 Istri di umur 25 Terus Alhamdulillah Setelah Sebulan nikah Itu udah Dikasih Hamil lah gitu Jadi langsung Jadi sekarang Umur pernikahan 4 tahun Anak udah 3 tahun Gitu Memang Memang pengennya begitu Memang kepengen gitu Terus kan pacaran sama istri Lumayan lama tuh 8 tahun Wih udah Apa Sudah lah Sujun lagi Sujun Sujun terus Sudah Ya maksudnya tuh udah Udah 8 tahun Kayaknya Lebih ketanggung jawab Setelah melewati Waktu yang lumayan lama Kayaknya udah Yakin Saling yakin Jadi yaudah lah Gue ngarepin sih Tadi dia bilang Udah saling cinta Tapi gak apa-apa Pasti saling cinta Sayangku Sayang kamu Aku angrab dengan om daddy Haji punya kepikiran nikah Atau lu gak mau nikah Gue Gak suatu sekarang banyak cewek-cewek Yang mau nikah ya Iya Gue nanya gini Apakah termasuk lu Gue sih Gue Enggak ya Belum ada Gue 25 Kepikiran dia di umur berapa Pengen ya Kayaknya 30-an Ke atas Tuh kan Kenapa tuh Iya Karena gue Belum Gue ngerasa gue belum bisa Jadi istri Emang jadi istri ngapain Kayak harus melayani Suaminya kan Ngelirik aja lu om Kan itu yang cowok-cowok mau Gue mau ngelempar Tapi kenapa lu nanya gini Kenapa emang Ya karena Belakangan ini gue sering banget Ketemu orang yang Satu menikah menyesal Kedua Tidak mau menikah Cewek-cewek yang udah mulai Tidak mau menikah Cowok-cowok yang udah gak mau Menikah Pokoknya menikah tuh Udah gak penting di jaman ini Punya anak Tapi gak perlu nikah Tapi emang banyak Kalau misalnya kayak Beberapa temen gue gitu Yang cewek Umurnya udah 30 Terus Pendidikan udah tinggi Pekerjaannya udah mapan Jadi kayak dia udah ngerasa Ya udahlah gue sendiri juga bisa gitu Ada-ada pola pikir gitu Karena mentalnya gak sih om Belum Mentalnya belum kayak Ya bukan Karena nikah tuh gak Ya nikah tuh gak Gak semudah Yang lu pikirkan gitu Iya Nanti Aku tuh takut Makanya gue kayak Ntar aja lah gitu Bener Terus gue ngeliat keluarga gue juga Gak bener-bener banget gitu kan Jadi kayak Ntar gimana kalau keluarga gue Kayak gini juga ya gitu Tapi kalau kita ngomongin Nikah siap gak siap Bukankah akan selalu tidak siap om Kata siapa? Kata gue tadi baru saja Atas saya Nah kita bertiga kan bahagia nih pernikahannya Lu maksudnya Kalau ada ngeliat Circle lu sekarang nih Mau nikahin kita gak? Bukan gitu Bukan gitu Iya iya Kalau gak Cuma ada tiga cowok ini di dunia Siapa yang lu pilih? Iya Gak tau Siapa? Ardith Gak tau masih mikir Siapa kira-kira? Ayo Ayo siapa? Semuanya jawabannya salah nih Di dunia tinggal tiga Tambah dua deh Dustin sama Abel dah Itu pasti gak dipilih Itu disuruh jadi kuda Ini kendaraan Kapan lagi kuda batuk? Siapa lu pilih? Ayo Deng-deng Deng-deng Om Deddy aja sih Ya udah om Deddy aja Kenapa om Deddy aja? Lebih kaya ya? Iya Gampang bro hidup bro Karena udah capek hidup susah gue bang Ya udah lah sih om Ya apa-apa lah Kenapa? Gak apa-apa Ya maksud gue nih kan ada yang bertiga yang lagi Maksudnya pernikahannya Enak gitu Intinya pertanyaan dia itu Kita bertiga pernikahannya lagi baik-baik aja Lu gak mau jadi pelakor yang mana? Gak, gak mau jadi pelakor Gue gak terpengaruh Sama kaya gitu Karena itu kan yang Kan beda-beda hidup orang tuh Kali aja emang hidup kalian bahagia Bisa jadi ntar gue malah jadi susah Kan ada kita Kenapa tuh? Ya kalau susah kan dia bisa nangis Kalo gue gak sih? Lu ngurus anak ya? Gak sih, dia ngurus anak Semuanya ngurus anak Seadanya aska naksir aci Gimana lu? Gimana? Gimana tuh? Ayo Gak sih, kayaknya gak mungkin Gak ada yang mungkin Bikin berlambut lu sama warnanya sama dia tuh Luntur, luntur Gak apa-apa Kenapa? Aska naksir sama lu Beneran dia suka sama lu Gak apa-apa Mau nikahin, nikahin juga gak apa-apa Tapi, pasti ada tapi Gak ada, gak sumpah Boleh, gue mau boleh Anak gue mau gini ya Gue juga tau anak gue gak normal kayaknya udah Maksudnya gimana nih? Jelasin Biar gak bola liar Iya, biar gak bola liar nih Maksud gue tuh Anak gue aja kemarin nanya Pak, tatuan boleh gak? Oh itu Boleh Maksud gue kan Anak kecil nanya tatuan boleh gak? Tuh gak normal dong Iya, iya Iya kan Seleranya tuh Aneh gitu loh Anak kecil tatuan Anak kecil tuh gak seleranya tatuan Anak kecil tuh seleranya anime Iya Jadi ya Bapaknya siapa ya? Kayak kita Bapaknya all my people Tapi kalau Askanya suka sama lu Tiba-tiba dia bilang Aska kayaknya liat Youtube apa Podcast Ada cewek yang behelan cantik deh Ngomongnya behelan Gak, kebayangnya Gue pasti akan ngomong dulu Itu madit Gak panas gitu Kayak kebayang Aska ngomong bahasa Indonesia gitu Yang behelan itu tuh bak Gak Kapan lagi rumah lu rame Om Gaitu ini mah Kalau sama dia mah Iya bener sih Bener Tapi Aska ganteng gak menurut gue sih? Cakep Cakep Emang gue kebetulan lagi nyari Yang matanya sipit-sipit sih Oh Ahok tuh Eh gue ketemu pengaruh Ketemu Pak Ahok Ini di Jakarta Aquarium Ngapain? Ngapain? Sampai jalan-jalan Sampai keluarganya Lagi nontonin ini ikan duyung Ini beneran anjir Beneran Ini iya gak apa-apa kok Serius Serius Yang kayak siapa ya Kalau artis dah Kalau artis Kayak siapa gitu Bang Gojek juga kerja keras Iya sih Nah gue tuh bingung Kalau ditanya Tipe cowok lu kayak apa Karena gue ngerasa Gue Udah fisik-fisik Fisik dulu dah Ya bener Fisiknya Tinggi Rambutnya kayak Ini yang kayak Apa-apa Korea Berarti om deth gak masuk tuh Gak masuk Lu lumayan lah Tipis bisa-bisa Kenapa bisa Kayak pengen Pengen jadi Pengen ke gue Terus yang Yang lebih tua dari Aceong Masuk gue masuk Pajarwo Pajarwo Ketua paski Bener Bener Yang lebih tua dari Aceh Iya Itu Sama yang Putih Hitam Putih Boleh gak Sedang deh Sedang deh Sedang Dan ketemulah Gue tuh Sama pengen Sendiri aja gitu om Kayak Gimana ya Menikmati Menikmati Dan dia kerja keras om Kayak Perkasa Iya wanita Perkasa Iya maksudnya kan Single fighter Pengen main-main Bantu keluarganya Segala macem Mungkin lagi Butuh waktu sendiri Tulang funggung Bagus lah Gak bisa ikut-ikutan Kalau yang ini Iya Jangan dah Takut deh Buat acara kalian Oke Tawa Dasawarsa Stand up comedy special 10 tahun Satu dekade Satu dekade Tanggal 3 Desember Yang nampil siapa aja Semuanya Aci Ardit Ernest Aco Bene Soleh Ari Kriting Muatli Aco Bene Dion Tiket beli dimana Sama Kristo Tiket bisa di Bio gua bisa langsung Oh Di bio gua juga bisa Silahkan Kalau yang mau Total penonton kira-kira berapa Seribu Wow Di outdoor Outdoor Jadi pinggir pantai gitu Oh Ketip angin tuh Ketawanya ya Bener loh Bener Jangan gitu Lu juga mau lucu fast om Iya om Ngomongin orang lu Kalau itu indoor 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 Sorry bos gua gua selamat Ya habis itu punya bahan lah Buat somasi dong Bener Iya kan Bener Semoga lah bisa Ngomongin mental 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 lu kuat Mental lu kuat Masa main disini Iya bener Perlu gua chat Ernest Gak usah tebak-tebakan deh Gak apa-apa ya Gak tau juga Yang close mic Ernest Marini Jurinya bisa close mic loh Thank you ya Ya Terima kasih banyak Thank you Thank you Let's close it 5 4 3 2 1 And close the door